Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu sahabat bang dadang Di vlog kali ini seperti biasa ya Seputar toko sembako Disini bang dadang lagi ada di toko Dadang 1 toko semi grosir Bang dadang ini habis belanja Ataupun habis pulang dari Bengkulu Berangkat malam jumat Ya hari kamis malam jumat Berangkatnya hari jumat pagi Bang dadang sampai sore belanja Dan pulang hari itu juga Sampai ke toko bang dadang lagi Jam 8 malam Ini nota-nota Bang dadang belanja nanti bang dadang kasih tau Kan ada yang nanya itu Sahabat bang dadang itu ada yang nanyain belanjanya dimana aja bang Ya nanti bang dadang kasih tau Disini barang yang bang dadang belanja Disini ada senek yaki Ada juga bawa basreng Bang dadang bawa 35 dus yaki Basrengnya 40 ikatan Jadi kalau belanja biar sesuai ongkos Jadi bang dadang gak nanggung-nanggung Biar sesuai ongkos mobilnya Disini bang dadang juga bawa sendal Kemarin tuh sendal ini sekitar 20 lusin campur Ada permen yang kolin Yang ada es diko Kemarin nutrijel juga bawa ini Oh nutrijel kok ditaruh disini Bom Nutrijelnya pindahin ini bom Taruh di depan nutrijelnya ini Rin Jadi kita lihat barang-barang yang lainnya Ya bang dadang itu kalau belanja itu ya sering berangkat ini malam apa siangnya tapi malam kebanyakan karena Kalau orang PP kayak gitu pulang pergi langsung itu enggak enggak apa enggak terkejarlah karena banyak toko kalau nggak salah itu bang dadang hitung itu kemarin 11 toko masih ada dua toko lagi cuma mobilnya nggak muat jadi bang dadang cuma belanja di 11 toko Nah ini barangnya ada boksonais Tidak ada rokok tadi sebagian udah disusun juga Nanti bang dadang kasih tahu barang yang masih ada di mobil apa aja ini ada pengerjaan bikin rak Rak untuk ini toko Rak-rak-rak-rak barang Disini ini ada Maydebu juga Ini ada asoi-asoi juga Ini asoi belanja dari Bengkulu kemarin 5 karung Barangnya masih dibongkar belum selesai semua Bok teraga sama mobil Grand Max Oh ya itu ada kopi 1001 juga Bok 250 kiloan Ini stok-stok minyak lagi banyak Stok minyak di toko ini ada sip kemarin sip bantal 300 dus baru turun ini ada tahun bantal juga stok udah lama Kemarin tahun 900 setegak ini turun 150 dus ada Rosebrand 2 liter eh 1 liter Rosebrand 1 liter kemarin 200 dusan udah dibawa ke samping toko Sini ada sip 1,8 liter juga Jadi ya kalau belanja ke toko Mas Wowo ke Bengkulu itu lumayan capek harus nginap karena nggak bisa sekaligus karena banyak tempat Ini Bang Dadang ajak sama teman Bang Dadang ini Kalau sendirian repot Kalau Mas Wowo ini belum bisa ke Bengkulu karena dia masih masih gimana gitu Ini mas Wowo ini pacarnya di ini Mbak Fani kasir Bang Dadang ini Nah ini nota-nota belanjaan Bang Dadang ini ada sebelah tokoan disini ada toko lukunan di D1 Habis itu ada toko galang Senek-senek ini Bang Dadang beli senek 50 Ada Ananda juga Ananda ini sembako Ada elektronik ini sentosa listrik listrik ini lupa Bang Dadang nama tokonya ini Toko sentosa juga kontongan ini sejenis parfum apa-apa gitu Apalagi ya ini Garam-garam belanja di toko arena ini Garam Ada Irian Jaya juga sama seperti sentosa ini Kalau Irian Jaya ini toko paling lama Bang Dadang pertama kali belanja ke Bengkulu itu di toko Irian Jaya Bang Dadang belanja disitu Obat-obatan Tolang angin seperti itu Sendal Bang Dadang belanja di toko Irian Jaya Itu sekitar 7 tahunan sudah Bang Dadang belanja di toko Irian Jaya Itu sudah lama benar Ini ada mainan Bang Dadang kembali juga mainan Oh iya sebagian barang juga Di toko ini Dadang 2 Itu ada toko eceran Ini mainannya gak diturun disini Ini kan mainan Bang Dadang belanja di satu toko Maunya kemarin dua toko Cuma mobilnya gak muat udah penuh Plus Bang Dadang gak beli juga susu-susu Sama pecah belah juga kemarin belanja Cuma satu tempat belanjanya Oh iya ada 12 tempat Nota satu lagi itu Di kerdus pecah belah Sini gak ada notanya Kopi 1001 juga gak nota Tadi Ini Abon beli di CC Ini abon sama nutrijel kecil CC Panorama Gak tau sama tokonya Ini ada wheel plastik pipet Rencana kemana? Pipet Bawa Susu satunya cuma udah habis juga Jadi untuk vlog kali ini Kayaknya cukup sekian Ya semoga Ya temen-temen Bang Dadang yang ada di Bengkulu Ngerti atau tau tempat Mana aja yang Bang Dadang belanja di kota Bengkulu Seperti itu Jadi ya Belanja di Bengkulu itu Apa? Bukan satu toko Banyak toko Bang Dadang kemarin ini bisa dihitung Mengajikan ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Ini Buka Ini Sepuluh Sepuluh toko Kopi 1001 Sebelas Sama pecah belah Jadi dua belas toko Bang Dadang belanja Jadi untuk vlog kali ini Cukup sekian Untuk sahabat Bang Dadang Yang pengen buka usaha Semoga dilancarkan Dimudahkan modalnya Tempatnya Yang sudah usaha Semoga makin laris Makin lancar Jadi untuk vlog kali ini Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh